Intro Setelan tas Polres Kuningan membantu warga desa yang terdampak kemarau dan kekurangan air bersih. Jumat pagi sebanyak 8.000 liter air didistribusikan ke desa Pengembangan Kecamatan Garawangi Kuningan. Kedatangan air bersih ini mendapat sambutan masyarakat. Kapolres Kuningan AKBP Willy Andrian melalui kaset lantas AKP Sigit Soehartanto menjelaskan, kegiatan bakti sosial jajaran Polantas ini merupakan rangkaian dalam menyambut hari ulang tahun lalu lintas ke-69 tahun 2024. Air diangkut menggunakan dua truk tenggi dari Perumda Tirta Kamuning atau PDAM Kuningan. Setiba di lokasi, puluhan warga tampak mempersiapkan media penampung air. Selain ember, warga menggunakan galon air mineral yang disusun membentuk antrian. Kaset lantas AKP Sigit Soehartanto menjelaskan, jajaran satelantas Polres Kuningan akan senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak hanya soal lalu lintas. Di bulan bakti satu lalu lintas, jajarannya peduli terhadap kondisi masyarakat sekitar, seperti dampak musim kemarau saat ini. Kegiatan bakso saat lantas mendapat apresiasi dari warga desa pakembangan yang terdampak kemarau. Warga mengungkapkan kekurangan pasokan air terjadi belakangan ini. Sumber air seperti sumur yang biasa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari mulai mengering dengan persediaan air yang terus berkurang. Bakti sosial, kami mencari tempat yang mengalami krisis air. Sehingga kami koordinasi ke BDAM, minta bantuan. Dari BDAM kita kawal ke sini, kurang lebih ada dua tangki, satu tangkinya 4 ribu kurang lebih, jadi mungkin 8 ribu. Dapat rekan saksikan semua memang terlihat di sini. Kekurangan air, keluarga sangat membutuhkan. Bubut Sihabudin, RCTV Kuningan